Pelukan Sambo bikin Barada E tipu seorang Kapolri Jendral Listio Sigit Richard Eliezer atau Barada E mengaku dirinya telah menipu seorang Kapolri Jendral Listio Sigit Prabowo. Pengakuan mengejutkan pria yang berpangkat tamtama itu disampaikan dalam sidang lanjutan kasus Nofrian Shah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Richard memberikan kesaksian saat dia berani membohongi orang nomor satu di korps Bayangkara tersebut. Fakta ini terungkap saat ia diminta majelis hakim untuk menjelaskan insiden kasus Brigadir J di rumah Dinas Durentiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022. Kebohongan yang diucapkan Richard kepada Kapolri terjadi saat kasus Brigadir J telah meledak ke publik. Kala itu, ia menjalani pemeriksaan atas kasus yang awalnya dikenal dengan peristiwa polisi tembak polisi. Tak main-main, pemeriksaan turut dilakukan langsung oleh Kapolri Jendral Listio. Namun sebelum masuk ke ruangan Kapolri, Richard sempat bertemu dengan ajudannya saat itu yakni Verdi Sambo. Pada saat saya bertemu Kapolri, yang pertama itu ada Pak FS di depan. Ucap Richard di ruang sidang pengadilan negeri Jakarta Selatan seperti dikutip dari wartaekonomi.co.id jaringan suara.com pada Sabtu 3 Desember 2022. Saat itu, Verdi Sambo sendiri masih menjabat sebagai kadif pro-pampolri dan belum ditetapkan sebagai tersangka kasus Brigadir J. Jendral Bintang 2 itu pun langsung memeluk Richard yang bakal diperiksa Kapolri. Tak hanya itu, suami putri Chandrawati itu juga membisiki bawahannya agar menceritakan skenario yang sudah dikarangnya dan menipu Kapolri. Dia peluk, dia bilang, kau jelaskan sesuai skenario itu, jadi saya sempat berbohong kepada Pak Kapolri, akui Richard. Richard pun akhirnya baru berani berbicara jujur kepada Kapolri setelah pertemuan kedua mereka. Ia menceritakan peristiwa sesungguhnya yang terjadi di rumah Durian 3 termasuk kebohongan skenario Verdi Sambo. Sudah terbuka, lanjut Richard. Sebagai informasi, jaksa penuntut umum menjerat Verdi Sambo, Putri Chandrawati, berada Richard Eliezer, beribkari Kirizal, dan kuat ma'ruf dengan pasal pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Keempat terdakwa tersebut bakal dijerat pasal 340 KUHP Subsider pasal 338 KUHP Jangto, pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman hukuman mati. Selain itu, Verdi Sambo juga didakwa dalam kasus Obstruction of Justice kematian Brigadir J. Upaya perintangan kasus penyelidikan Brigadir J juga menjerat enam ternakwa lainnya dari instansi kepolisian. Mereka adalah Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, Baikuni Wibowo, Cak Putranto, Arif Rahman Arifin, dan Irfan Widianto. Terima kasih telah menonton!